Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai sidang Habib Rizik Dimana kita tahu teman-teman Hari Jumat kemarin sidang lanjutan Habib Rizik terkait Keberatan atau pembelaan Habib Rizik atas tuduhan jaksa Yang dialamatkan kepada Habib Rizik Siap Nah teman-teman di sidang kemarin itu Habib Rizik menyampaikan terkait Kerumunan di bandara Soekarno-Hatta Ketika beliau pulang dari Arab Saudi tiba di bandara Soekarno-Hatta ternyata disambut Oleh jutaan orang Jutaan umat Hari disana untuk menyambut Kehadiran Habib Rizik siap Nah di Soekarno-Hatta itulah Habib Rizik menyampaikan Ada terjadi kerumunan disana Tetapi ini tidak ditinta oleh aparat Sementara kegiatan di Petamburan acara Maut Nabi ini ditinta Padahal menurut Habib Rizik Masa yang hadir ini jauh Artinya jauh lebih banyak di bandara Soekarno-Hatta Dibanding di Petamburan Tetapi kenapa di Soekarno-Hatta tidak diproses Ini kemarin dipertanyakan oleh Habib Rizik siap Dan Habib Rizik menyinggung nama Pak Maut M.D. Habib Rizik juga menyatakan terkait kerumunan di bandara Soekarno-Hatta Itu juga salah satunya diakibatkan oleh Pernyataan atau himbawan yang disampaikan oleh Pak Maut M.D. Yang mengatakan bahwa boleh menjemput Habib Rizik siap Dan bisa diantar sampai ke rumah di Petamburan Dan ini katanya merupakan diskresi dari pemerintah Jadi dengan dasar diskresi yang disampaikan oleh Pak Maut M.D. Ini seolah-olah tidak ada masalah terkait kerumunan yang ada di bandara Soekarno-Hatta Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan diskresi? Tadi kita baca-baca satu informasi teman-teman pengertian diskresi Diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan Dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan Untuk mengatasi persoalan konkret Yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan Dan dalam hal peraturan perundang-undangan Yang memberikan pilihan Tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas Dan atau adanya stagnasi pemerintahan Itu diskresi yang dimaksud dari Pak Maut M.D. Jadi diskresi itu adalah keputusan atau tindakan Yang ditetapkan atau yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Jadi itu diskresi Jadi diskresi adalah ketapan di mana Orang boleh menjemput api prisik siap Nah, boleh menjemput api prisik siap ini Bisa diartikan banyak orang yang bisa menjemput api prisik Sehingga masa cukup besar yang ada di bandara Soekarno-Hatta Nah, nama Pak Maut M.D. disebut-sebut oleh Habib Rizik Di persidangan Dan ini resmi teman-teman Sidang resmi yang dilakukan di pengadilan negeri Jakarta Timur Lalu apa teman-teman pendapat dari Pak Maut M.D.? Terkait yang disampaikan oleh Habib Rizik Bahwa Pak Maut M.D. adalah salah satu orang Yang juga menimbulkan kerumunan di bandara Soekarno-Hatta Kita lihat beritanya teman-teman Kita ambil dari jpnn.com Maut M.D. merespon pernyataan Habib Rizik Kalimatnya tegas Bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Pak Maut M.D.? Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhuga Maut M.D. menegaskan Kerumunan yang terjadi setelah Habib Rizik siap pulang ke petampuran Pada 10 November 2020 Bukan lagi diskresi pemerintah Maut menjelaskan rilisnya pada 9 November 2020 Terkait diskresi pemerintah yang menyatakan HRS boleh pulang dan boleh dijemput ke bandara Patuhi protokol kesehatan serta diantar dari kawal polisi sampai ke petampuran Itu bunyi diskresi yang disampaikan oleh Pak Maut M.D. Jadi kerumunan setelah diantar ke petampuran Bukan lagi diskresi pemerintah Tetapi pelanggaran hukum Tulis Mahfud M.D. melalui akunnya At Mahfud M.D. Sebagaimana diberitakan antara Sabtu 27 Maret 2021 Hal itu disampaikan Mahfud merespon eksepsi Terdakwa Habib Rizik siap dalam persidangan Di pengadilan negeri Jakarta Timur pada 26 Maret 2021 Dalam nota keberatan Habib Rizik mengaitkan kerumunan masa di petampuran Dengan saat penjemputan kepulangannya Dari Arab Saudi di bandara Soekarno-Hatta Yang diizinkan oleh Menko Polhugam Mahfud M.D. Mantan ketua Mahkamah Konitusi itu menjelaskan Kepulangan HRS memang diizinkan Dan dikawal secara resmi sampai ke petampuran Sebagai diskresi pemerintah melalui Menko Polhugam Jadi memang Pak Mahfud ini memberikan izin Untuk menjemput Habib Rizik di bandara Dan mengantarnya pulang sampai ke petampuran Tetapi ini diskresi Dan pihak Habib Rizik tidak memandang itu diskresi Tetapi memandang soal kerumunan Apakah ada diskresi atau tidak ada diskresi Habib Rizik bicara tentang kerumunan Nah kerumunan di bandara Soekarno-Hatta itu jauh lebih besar Daripada kegiatan di petampuran Dalam rangka maulud Nabi Muhammad SAW Dalam rangka ibadah Karena tausiah ceramah adalah bagian dari ibadah Dan ini menurut Habib Rizik Lebih ada protokol kesehatannya Daripada yang ada di bandara Undangan kerumunan setelah diantar ke petampuran Yang terjadi malam harinya Besok-besoknya lagi Dan di tempat-tempat lain tentu Sudah bukan diskresi pemerintah Kata Mahfud MD Oleh karena itu Mahfud tak terima disalahkan Habib Rizik Atas kerumunan masa saat penjemputan di bandara Dan mengaitkannya pada kerumunan di petampuran Dan seterusnya Jadi ini pernyataan Pak Mahfud teman-teman Pernyataannya undangan kerumunan Kok ada undangan kerumunan Padahal Habib Rizik ini mengundang Beberapa orang untuk hadir di acara Kegiatan maulut Nabi Muhammad SAW Kalau itu memang ada undangannya Tetapi ini bukan undangan kerumunan Tapi undangan acara maulut Nabi Dan menurut Pak Mahfud teman-teman Acara di luar diskresi pemerintah Itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah Artinya pemerintah tidak ikut-ikut dalam Kegiatan Habib Rizik siap Dan kalau terjadi kerumunan Itu adalah pelanggaran hukum Itu menurut Pak Mahfud MD Jadi yang lebih baik memang harus Pak Mahfud MD itu dihadirkan di persidangan Biar nanti ada debat antara Habib Rizik dan Mahfud MD Siapa yang benar akan diuji di pengadilan itu Apakah Pak Mahfud itu benar atau salah Kalau hanya sepiak tidak dikonfrontir Ini kan tidak jelas Yaitu batas-batasnya mana Antara kerumunan atau diskresi Apakah kerumunan ini Kalau ada diskresinya itu sah Atau sepertinya apa Jadi apa kaitan antar diskresi dengan kerumunan Ini yang harus diperjelas di dalam persidangan Karena itu memang sebaiknya hakim Ini mengundang Pak Mahfud MD Dan disana ada Habib Rizik Supaya ada titik temu Antara pernyataan yang disampaikan Habib Rizik Mengenai kegiatan yang ada di Soekarno-Hatta Itu salah satunya karena ada himbauan Dari Pak Mahfud MD Jadi ini teman-teman harus ada titik temu Caranya memang dihadirkan Pak Mahfud MD Di persidangan yang akan berhadapan langsung Dengan Habib Rizik siap Itu saya pikir lebih baik Biar persoalannya itu lebih jelas teman-teman Titik terangnya itu sampai di mana Kita kutip lagi pernyataan dari Pak Mahfud MD Jadi alibinya salah jika bilang Penjemputan dan kerumunan di bandara adalah Kesalahan Menko Polhukam Karena memberi izin pulang dan menjemput Penjemputan dan pengantaran itu adalah diskresi Dalam hukum administrasi bukan hukum pidana Maka dakwaan pidananya adalah kerumunan yang dimobilisasi setelah itu Tutur Mahfud MD menjelaskan Diketahui usai tiba di Indonesia dan pulang ke petampuran Habib Rizik menyelenggarakan acara akad nikah putrinya Sarifah Najwa Sihab Dibarengi dengan acara maulut nabi Yang menimbulkan kerumunan orang Nah itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD Terkait yang disampaikan juga oleh Pak Habib Rizik Sihab Bahwa kerumunan di Soekarno-Hatta Ini juga ada andil dari Pak Mahfud MD Dan Pak Mahfud MD ini juga menyanggah kalau disalahkan Karena apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud adalah diskresi dari pemerintah Dimana diskresi itu memberikan izin Yaitu untuk menjemput dan mengantarkan Habib Rizik sampai ke rumah di Petampuran Nah itu yang bisa kita bahas hari ini Mengenai kegiatan di Bandar Soekarno-Hatta Yang menurut Habib Rizik ini adalah kerumunan Dan salah satu orang yang bertanggung jawab Salah satunya adalah Pak Mahfud MD Tetapi Habib Rizik juga mempertanyakan Kenapa di Bandar Soekarno-Hatta tidak diproses secara hukum Terkait kerumunan yang ada di sana Dan Pak Mahfud MD juga menjawab bahwa itu adalah diskresi dari pemerintah Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh